Assalamu'alaikum, apa hukumnya menahan buang angin ketika sholat? Jangan ditahan, nanti sakit perut. Dibuang saja tapi jangan di tengah-tengah sof, kasihan jamaah lainnya. Silahkan kabur dari sof, buang anginnya, wuduk, gabung lagi sholat jamaah. Karena Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat bagi yang menahan dua kotoran. Maksudnya apa? Buang angin dan buang air besar maupun buang air kecil. Tidak ada sholat di sini maksudnya bukan sholatnya tidak sah tapi makruh sekali. Karena ya meskipun sholatnya sah, kita menahan buang angin itu konsentrasi kita kepada bacaan sholat atau kepada menahannya? Kepada menahannya, sudah dibuang anginnya, bukan karena keinginan kita ya sudah, buuduk nanti sholat lagi. Sangat dimakruhkan sekali menahan buang angin saat sholat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!